Ketika Anda memilih sekolah buat putra putri Anda Pasti ingin anak kita ini bertunggu dalam pengenal anaknya Kristus juga ya Bersama saya Karol, kali ini ada Ibu Femi Seorang orang tua, siswa yang mengetolakkan anaknya Andres ke Philadelphia School Halo Ibu Femi, gimana Bu? Puas ya dengan pencapaian anak ibu selama bersekolah di Philadelphia School? Ya, saya merasa tepat Andres ada di sekolah Philadelphia Sekolah ini berlandaskan ke Kristenan Dan anak saya sangat berkembang di dalam perkenalan akan Kristus Puji Tuhan Ada contoh nggak Bu? Tentang perkembangan karakter anak ibu Di sini anak saya bisa mengimplementasikan apa yang diajarkan terhadap kehidupan sehari-hari Seperti untuk tidak mencontek Karena Tuhan itu melihat loh Meskipun tidak ada orang yang melihat Anak saya ini pun bisa menjelaskan ayat Alkitab terhadap adiknya Sempat saat itu anak saya Andres berbicara kepada adiknya Ini loh meh, karena ini tidak sesuai dengan hukum Tuhan yang begini, begini, begini Dia menyebutkan hukum Tuhan dan ayatnya Itu dia dapat dari sekolah Tidak mungkin kan mamanya ngajarin Andres Andres kamu salah, ini loh tak bukain ayatnya Mana bisa saya begitu Anak saya dapat semua itu dari sekolah Dari pelajaran agama dan itu membekas di anak saya Nah saya coba nih ya Kita lihat pendidikan karakternya Andres Ya saya mau coba nih Mau tes si Andres Coba sedihkan ayat Alkitab yang dihafal Andres Kesepuluh perintah Tuhan Pertama, jangan ada padamu alat lain di hadapanku Kedua, jangan membuat dan menyembah patung Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Keempat, ingatlah dan kuduskan hari sabar Kelima, hormatilah ayah dan ibumu Keenam, jangan membunuh Ketujuh, jangan bersina Kedelapan, jangan mencuri Kesembilan, jangan berdusta Kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu Wow hebat ya Andres ya Kalau saya mau tanyain ibu Biasanya dia sendiri gak bagaimana sih sekolah Philadelphia ini meridik siswa-siswanya Oh iya, di Philadelphia School kan setiap hari ada baca Alkitab Menghafalkan ayat Menyanyi sebelum memulai pelajaran Bagi anak saya, semuanya ini mengena Karena guru disini bisa menceritakan Jadi ini loh arti ayatnya Dan implementasinya dalam kehidupan anak saya Nah Sobat Batra Yuda, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Femi Sebagai orang tua murid dari Philadelphia School Semoga obrolan kali ini juga berguna Untuk Anda yang sedang mencari-cari sekolah yang tepat buat putra-putri Anda Jangan sembarang pilih sekolah untuk putra-putri Anda Sobat Batra Yuda Bukan segera membuat pintar Tapi juga mencetak anak-anak beriman kepada Tuhan Philadelphia Christian School Hadir di Surabaya Di Jalan Babatan Pantai Utara nomor 11A hingga C Tersedia pendidikan dari tingkat kelompok bermain TK, SD, SMP hingga SMA Tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin Yang akan diajarkan kepada para siswa-siswi di Philadelphia Christian School Dapatkan diskon uang pendaftaran sebesar 25% plus 5% Khususnya hanya bagi Sobat Batra Yuda yang menemukan putra-putrinya Berskolah di Philadelphia Christian School selama bulan ini saja Info lebih lanjut, telpon ke 031-381-7300 Sekali lagi di 031-381-7300 Atau follow Instagramnya di at philadelphia underscore school Philadelphia Christian School Be better, be smarter, be brighter Terima kasih menonton! Jangan lupa di alasan Terima kasih menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati